Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Wahyu di Belpas Ngodong Channel Di kesempatan kali ini saya mau mengajak panjeningan semua untuk jalan-jalan ke kecamatan Karangrayung Informasi yang saya dapat tadi malam bahwa di kecamatan Karangrayung semalam terjadi banjir teman-teman Terjadi banjir yang disebabkan karena tanggul kali di darat tersebut mengalami jebol Yang dikarenakan curah hujan yang tinggi kemarin sore hingga tadi malam teman-teman Oke, bagi teman-teman yang baru mampir atau masuk ke channel saya Monggo, saya persilahkan untuk subscribe Dan jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya ya teman-teman Agar panjeningan semua tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya Oke, lanjut saja ke video perjalanan saya Dan ini teman-teman, saya berangkat nge-vlog Saya mulai dari Desa Wolo, kecamatan Penawangan teman-teman Dari Desa Wolo ini tersendiri Sebagian area persawahan yang sebelah kiri jalan ini ya teman-teman Sudah terlihat sebagian sawah ini terdampak banjir teman-teman Terdampak banjir dari paliran sungai yang mengalir dari pecamatan Karangrayung teman-teman Kemarin sore itu di Kabupaten Gerupukan teman-teman Dari sore hari hingga malam hari teman-teman itu terjadi curang hujan Dengan volume hujan yang sangat deras teman-teman Ya mungkin terus mengakibatkan tanggul di pecamatan Karangrayung menjadi jebol ya teman-teman Ini sepanjang jalan area persawahan ini terdampak banjir teman-teman Kasian ya para petani kita Kalau terdampak banjir kayak gini ya dipastikan gagal panen ini Semoga saudara kita yang memiliki persawahan atau sawah yang terdampak banjir ini Mendapatkan rezeki dari jalan lain ya teman-teman Kita doakan bersama-sama semoga para petani ini diberi kesabaran Dengan musibah banjir yang saat ini mereka alami ya teman-teman Akhir-akhir ini kecamatan Karangrayung sering sekali teman-teman mengalami banjir Mungkin curang hujan yang tinggi atau tanggulnya yang perlu dibenah ya Agar tidak terulang kembali Bencana banjir yang seperti ini Kasian sih untuk para petani kita Akhirnya sampai di tepi jalan ini teman-teman Hampir menyeberangi atau melewati jalan ini teman-teman ya Mungkin kemarin ya sudah melewati jalan ini teman-teman Berhubung sudah pagi Jadi airnya sudah mulai surut ya Dan ini saya sudah sampai di desa Ngguyangan teman-teman Desa Ngguyangan kecamatan Godong Ini di desa Ngguyangan Selokannya juga meluber ini teman-teman airnya Mungkin sebagian rumah kemarin juga kemasukan itu ya Kemasukan air dari persawan juga ini Di depan itu kelihatannya airnya meluber ke jalan teman-teman Memang itu ya banjirnya lumayan besar ini Berita yang saya terima tadi malam memang itu teman-teman Dari kecamatan Karangrayung Hingga desa Ngguyangan Desa Woloh Itu persawahannya terdampak banjir teman-teman Kalau di Karangrayung sendiri sampai masuk ke rumah-rumah warga Hingga ke jalan raya teman-teman Ya semoga saja nanti malam tidak hujan lagi teman-teman Mungkin kalau nanti malam hujan bisa dipastikan Dan banjir bisa datang kembali ini teman-teman Ini benar-benar banyak sawah yang terdampak banjir teman-teman Ini enggak kau tepi jalan juga Oh iya teman-teman Di perjalanan saya ini menuju ke kecamatan Karangrayung Saya via dari kecamatan Penawangan teman-teman Sebenarnya untuk berpergian ke kecamatan Karangrayung Bisa melalui tiga jalur teman-teman Yang pertama dari jalur Mubuk Kedua dari jalur kecamatan Godong Dan ketiga dari kecamatan Penawangan ya teman-teman Berhubung saya ini dari Pordati Dari arah timur Saya ambil Pia dari kecamatan Penawangan teman-teman Ya mungkin dari teman-teman yang dari arah barat Bisa Ambil Dari via Gubuk Atau via Godong Dan ini saya sudah sampai Di desa Werdoyo Kecamatan Godong teman-teman Ya teman-teman Kalau Bang Jeningan melewati jalan ini Jalan dari Penawangan Hingga Desa Wolo ya Itu saya berpesan teman-teman Agar Penjeningan Berhati-hati Karena jalan ini Sangat sempit teman-teman Untuk simpangan Atau papasan Roda empat itu Sangat ngepres ini teman-teman Kira-kira Tiga atau empat tahun kemarin Juga Sempat terjadi kecelakaan teman-teman Disini Hingga fatal Juga menelan korban teman-teman Korban jiwa yang meninggal di tempat Ya ini ya Agak sempit sekali teman-teman Jalannya Harus tetap fokus Karena ini borumennya Kalau hujan itu Ya agak licin Tepi-tepi jalan ini Karena Sebenarnya Jalan ini sendiri Bukan Jalur utama sih teman-teman Dulunya Hanya sebagai Jalur pintas Daripada Muter ke kecamatan Godong ya Kalau Mau ke arah Prodati Makanya Dijadikanlah Atau dibuka Jalan ini teman-teman Ya maka dari itu Ya seperti ini Sangat terbatas Untuk jalannya Karena ini sendiri Termasuk jalan desa ya teman-teman Bukan jalan Kota Atau jalan Provinsi Dan ini Saya sudah Memasuki Desa Truko Teman-teman Desa Truko Kecamatan Godong Dan ini teman-teman Kalau panjeningan Melewati Ini Jembatan Agak hati-hati ya teman-teman Karena Ini jembatannya Agak Denklek ini teman-teman Agak Curam Sempit Juga ini Kalau simpangan Makanya harus Bergantian Kalau Roda empat Ternyata Sawah yang terendam Sampai Ke desa Truko Ini ya teman-teman Untuk Persawan yang Sebelah Kanan jalan Ini Kelihatannya Aman Dari Desa Wolo Yang Gak Desa Truko Ini ya teman-teman Yang Terdampak Hanya Di Sisi Kiri Jalan Saja Ini ya Dan Di depan Itu Ada Perempatan Teman-teman Kalau Lurus Terus Itu Dengan Arah Kecamatan Bubuk Atau Jiketro Sedangkan Untuk Arah Ke kanan Itu Arah Ke Kecamatan Godong Sedangkan Ke kiri Dengan Tujuan Atau Arah Ke Kecamatan Karang Rayung Dan Juga Ke Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali Teman-teman Dan Dan Sendiri Pasar Truko Dia Berada Disitu Tadi Di Perempatan Kejalan Hingga Sekitar Masjid Truko Ini Teman-teman Panjeningan Kalau Mau Kedung Ngombo Ya Teman-teman Sudah Bisa Lewat Via Jelur Ini Teman-teman Nanti Melewati Kecamatan Karang Rayung Lanjut Kecamatan Menjuwangi Kabupaten Wilali Terus Nanti Ada Petuju Arah Teman-teman Panjeningan Langsung Ambil Saja Atau Mengikuti Arah Dengan Tujuan Ke Paduk Kedung Ngombo Ya Teman-teman Bagi Panjeningan Yang Belum Subscribe Saya Ingatkan Kembali Teman-teman Ya Saya Persilahkan Untuk Subscribe Dan Tekan Loncengnya Teman-teman Agar Tidak Ketinggalan Dengan Video-video Terbaru Dari saya Dan Saya Berusaha Untuk Menyediakan Atau Membuat Video Atau Konten Yang Bermanfaat Untuk Teman-teman Semuanya Dan Dan Saya Sudah Memasuki Desa Mojoagung Teman-teman Desa Mojoagung Ketamatan Karang Rayung Info Yang Saya Dapat Tadi Malam Daerah Sini Juga Terdampak Bancir Teman-teman Hingga Meluber Ke Jalan-jalan Dari Pasar Karang Rayung Hingga Pasar Turko Teman-teman Dan Ini Masih Nampak Sebagian Jalan Kelihatan Besah Ya Teman-teman Ya Mungkin Akibat Atau Faktor Semalem Kena Air Banjir Ini Teman-teman Oke Teman-teman Ternyata Di jalan Penghubung Karang Rayung Ini Sendiri Sudah Tidak Banjir Ya Teman-teman Hanya Persawahan Yang Masih Terdampak Banjir Maka Dari Itu Ini Saya Mau Berpamitan Teman-teman Sekali Lagi Saya Ingatkan Untuk Teman-teman Semuanya Bagi Yang Belum Subscribe Monggo Saya Persilahkan Untuk Subscribe Dan Bagi Teman-teman Yang Sudah Subscribe Monggo Saya Persilahkan Untuk Menekan Tombol Like Dan Juga Komen-komen Di bawah Ya Teman-teman Barangkali Ada Yang Mau Di Bertanyakan Pasti Akan Saya Jawab Ini Teman-teman Terima kasih Selamat Berjumpa Di Video-video Saya Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih